Halo guys, gue lagi beranggo adai di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue akan menentukan ikan-ikan apa aja Atau ikan years predator apa aja yang menurut gue terbaik di tahun 2020 ini guys Kayak gitu Jadi disini sebenernya gue ngikutin channel Gadgeteen ya Jadi dia bikin semacam kayak HP terbaik di tahun 2020 Atau misalkan tahun sebelumnya HP terbaik di tahun 2019 Jadi ya, kenapa gak gue coba bikin aja gitu Menentukan ikan years predator terbaik di tahun 2020 ini Mungkin nanti untuk penilaiannya, murni opini gue pribadi Murni berdasarkan pendapat gue pribadi Jadi mungkin nanti kalian bisa setuju atau enggak Jadi mungkin kalau misalkan kalian gak setuju itu gak masalah ya Jadi ya ini hanya sebatas opini gue pribadi Menurut pengalaman gue pribadi Dan mungkin nanti juga penilaiannya berdasarkan kesan gue mengenai ikan tersebut guys Kayak gitu Dan juga kalau gue liat-liat ya belum ada sih Kalau menurut gue yang emang bikin kayak ikan years predator terbaik di tahun 2020 gitu Karena mungkin gak bisa disamain ya antara HP dan ikan gitu kan Karena ikan ini gak punya spek lah Gak punya spesifikasi kayak HP, kayak mesin, kayak alat gitu kan Jadi makanya Kalau menurut gue pribadi Ya ini berdasarkan opini aja sih Jadi ya gue disini Cuma bikin Ikan, daftar ikan years predator terbaik di tahun 2020 ini Murni berdasarkan opini gue pribadi guys Kayak gitu Dan gak usah berlama-lama Jadi berikut adalah daftar 5 ikan years predator terbaik di tahun 2020 ini Tentunya ya Pepsi channel Kepoian Hewan guys Kayak gitu Jadi ya kita langsung simak aja ke videonya guys Yang pertama adalah ikan Oscar Albino Tiger Kemudian selanjutnya Ada ikan Peacock Bass Monoculus Kemudian yang ketiga ada ikan Palmas Delessy Kemudian ada ikan Cana Pulkran Dan yang terakhir ada ikan Cana Asiatica Dan selanjutnya gue akan coba jelasin ya Alasan kenapa kelima ikan tersebut dipilih oleh gue Dan mungkin ya penjelasannya nanti bakal lebih ke alasan gue tertarik sih Bukan semacam penjelasan dari si ikannya lah Kalau misalkan penjelasan dari si ikannya mungkin bisa cek review-review videonya si ikan tersebut guys Kayak gitu Yang pertama adalah ikan Oscar Alasan gue tertarik ke ikan Oscar Albino Tiger ini adalah Dari warnanya yang pertama nih Kemudian juga dari harganya Dan juga dari keaktifan si ikannya itu guys Jadi kalau dari warna ikan nih lumayan bagus Karena ada warna oran kemerahan gitu lah di badannya itu Yang membuat ya gue tuh betah lah untuk ngeliatinnya Terus juga kemudian Kalau dari harganya ikan Oscar Albino Tiger ini Yang gue terutama ini didapetin dengan harga yang lumayan sangat terjangkau Waktu itu gue dapetin ikan ini di harga 50 ribu rupiah saja Waktu itu ya Itu di ukuran sekitar 4 jarian sih Dan kemudian dari segi keaktifan si ikannya Ikan Oscar Albino Tiger ini sangat aktif Dan kalau makan itu ya serakah banget sih Jadi kalau misalkan ngeliatnya tuh ya seru lah pas dia makan tuh Kayak gitu guys Juga ditambah dengan sifatnya yang gak rewel Kalau soal makanan ya membuat si ikan ini tuh menarik banget untuk dipilhara guys Kemudian yang kedua adalah ikan peacock bas monoculus Di tahun 2020 ini Ikan peacock bas monoculus ini lumayan berkesan Bayi gue dikarenakan Kepopuleran dari ikan ini Selain itu juga Ikan peacock bas monoculus ini Memiliki bentuk dan warna yang indah banget Kayak gitu Lalu dari segi kekenesan ikannya Dan yang terpenting adalah dari harganya Yang lumayan cukup terjangkau guys Selain itu juga Ikan peacock bas monoculus Yang gue rawat ini Dari ukuran baby Sehingga ya ada rasa kepuasan tersendiri lah Bisa membesarkan si ikan ini Sampai bisa seukuran kayak gini guys Kemudian juga Bentuk dan warna si ikan peacock bas mono ini Sebenernya pas awal-awal ya Gue anggapnya biasa aja gitu Malahan ya gue anggapnya Ikan peacock bas monoculus ini ya Mirip mujair sih Parah banget memang waktu itu Jadinya ya waktu itu Sempet gue punya ikan peacock bas mono Udah agak gedean waktu itu Tapi gue barter gitu Sama ikan lain kayak gitu guys Karena ya gue agak kurang tertarik gitu Dengan ikan peacock bas monoculus ini Terus mungkin ya karena Kebawah hype juga kali ya Jadinya gue melihara ikan peacock bas ini lagi Dan ya gue tertarik sih Memiliki ikan peacock bas ini Dan ya sangat berkesan lah Bayi gue di tahun 2020 ini Kemudian juga ya harga ikan peacock bas mono ini Lumayan cukup terjangkau Apalagi pas gue beli Ukuran peacock bas ini di ukuran baby Itu harganya cuma 15 ribu aja guys Kayak gitu Jadi ya worth it banget lah Untuk depihara ikan peacock bas monoculus ini Kemudian berikutnya adalah Dari jenis ikan palmas Inilah ikan palmas delesi Ikan palmas delesi ini lumayan banget gue dapetin Kalau mengingat di pasaran sukabumi ini Ikan palmas jenis delesi ini sangat jarang ditemukan Apalagi yang ukurannya udah gede kayak gini tuh Jarang banget lah ditemukan kalau di sukabumi ya Dan gue bener ya dapetin ikan ini tuh Nggak beli sih Jadi ya gue dapetin ikan ini dari barter Ikan peacock bas mono yang gue udah ceritain sebelumnya gitu Nah mengapa ikan ini berkesan bagi gue guys Ya mungkin bisa dibilang ikan palmas delesi ini Adalah ikan pertama gue yang Berukuran jumbo Jadi ya gue dapetin ikan ini dulu Ukurannya udah 20 cm Dan gak jauh beda sih sebenernya Kalau misalkan dari ukuran yang sekarang Karena emang ikan ini kayaknya Kayak lambat gitu sih pertumbuhannya Lambat banget lah Juga kalau misalkan bisa dilihat Ikan ini tuh ya menarik banget sih Kalau bisa diperhatiin ya Karena ya corak-coraknya tuh ajib banget lah Gue dulu dapetin ikan ini tuh Ya awal-awalnya gue seneng banget sih Dan tapi sebenernya tuh waktu itu Campur khawatir juga gitu Karena ikan ini tuh kayak kebanting gitu Ukurannya dengan sama Yang lainnya gitu di tank gue Jadi ikan ini tuh ya gede sendiri gitu Tapi ya aman sih Sampai sekarang sih Gak ada kendala apa-apa Gak pernah juga ada Kayak memakan korban Dari palmas delisi ini Jadi ya itu keren banget sih Jadi ya ramah Dan ikannya aman sih Ikan palmas delisi ini Itu sih yang berkesan baik gue Untuk palmas delisi ini Yang pertama itu dari segi penampakan ikannya Kemudian juga yang kedua Itu dari karakter sih ikannya guys Kemudian yang berikutnya adalah Ikan cana pulkra Nah meskipun cana pulkra ini Bukanlah jenis cana yang pertama kali gue pelihara Tapi di tahun 2020 ini Ikan cana pulkra ini tuh Berkesan banget bagi gue guys Karena ya terutamanya Dari karakter dan ukuran si ikannya Si yang paling gue suka Karena ya gue di rumah itu Punya tank yang terbatas banget Ukurannya juga kecil-kecil Jadinya ikan yang berukuran mini itu Yang berukuran kecil atau dua Itu cocok banget lah gue pelihara guys Dan ikan cana pulkra ini adalah jenis Ikan cana favorit gue Favorit gue banget sih asli Kemudian dari segi karakternya Sepengalaman gue nge-keep ikan cana pulkra ini Ikan ini tuh gampang banget galak Dan juga gampang banget agresifnya guys Jadi ya gak perlu treatment khusus lah Buat melihara cana pulkra ini Gak perlu treatment yang gimana-gimana gitu Buat si ikannya itu jadi galak guys Jadilah ya ikan ini tuh berkesan banget lah Bayi gue di tahun 2020 ini Kemudian jenis ikan yang terakhir nih Masih di kelas ikan cana Yaitu ikan cana asiatika Nah ikan cana asiatika ini Waktu gue belum punya tuh Ya ngidam banget sih Gue jadi pengen banget lah Nge-BM banget lah Apa ya pengen ikan cana asiatika ini Tapi waktu itu ya karena faktor harga Dan kelangkaan ikannya Ikan ini tuh jadi mahal banget Waktu itu pas gue pengen ikan ini ya Waktu itu langka banget sih Jadi ya mahal dan jarang ditemukan gitu Padahal waktu itu ya gue beli ukurannya tuh Sekitaran 45 cm-an itu Bisa harganya 150 ribuan Nah Kenapa gue terkesan dengan ikan ini Utamanya dari corak dan bentuk si ikannya sih Corak warna ikan cana asiatika ini Menurut gue bagus banget guys Cantik lah kayak gitu Juga dari bentuknya Ikan ini tuh Memanjang dan cakep banget lah Namun kalau dari karakter ikannya Sebenernya gue kurang suka sih Kalau ikan cana asiatika ini Karena Kalau ikan cana asiatika ini tuh Sebenernya gak se-agresif Dan gak segala cana pulkra sih Jadi ya susah banget Untuk digalakan Kalau menurut pengalaman gue menihara ya Dan juga gue dapetin ikan cana asiatika ini tuh Dari barter sebenernya ya Jadi gue dulu punya ikan cana maru Sekitar 15 cm-an Kayaknya ya ada pada 12 cm gitu Terus gue tuker lah Dengan ikan cana asiatika ini Sebenernya gak tuker sih Tuker tambah lah Gue nambah sih Karena waktu itu ya gue pengen banget Jadinya ya Gue bahaya raja gitu Kayak gitu guys Nah itu dia guys Jadi pembahasan mengenai Ikan hias pedator terbaik Di tahun 2020 ini Feksi kebun hewan Namun Kayaknya kurang abdul ya Kurang baik sebenernya Kalau misalkan gak ada Yang terbaik dari kelima ikan itu guys Jadi gak ada Misalkan base of the base Dari semua ikan itu Kayaknya ada yang kurang gitu Makanya gue disini Bakal nentuin Base of the base Atau ikan yang paling terbaik Yang paling berkesan Bagi gue di tahun 2020 ini Nah apakah ikan itu Ikan yang gue tentuin Setelah gue menimbang-nimbang Memikirkan Dan tanpa gue sadari Ternyata yang paling berkesan ini adalah Ikan cana pulcra guys Kayak gitu Jadi meskipun emang cana pulcra ini Dia ikan cana yang Bukan pertama gue akib gitu kan Jadi yang pertama gue akib itu adalah ikan cana maru Tapi Sebenernya yang paling berkesan banget Bagi gue tuh adalah Ikan cana pulcra ini guys Kayak gitu Karena alasannya kan Udah gue jelasin ya sebelum-sebelumnya Mungkin dari alasan lainnya juga Bisa dilihat ya Dari daftar-daftar video gue Kalau video tentang cana pulcra ini tuh Pasti tembus di atas Seribu guys Di atas seribu views Ada juga sih yang di bawah-bobah Tapi Kebanyakan videonya itu Kalau tentang cana pulcra itu pasti Di atas seribu views Jadi video tentang cana pulcra ini tuh Membantu gue banget gitu Membantu channel ini tuh Bisa berkembang gitu Karena lewat konten cana pulcra tuh Kebanyakan Subscriber ataupun viewers itu tuh Berdatangan gitu Di channel ini Kayak gitu guys Jadi Itulah alasan ya Mengapa Ikan cana pulcra ini Menjadi ikan yang terbaik Atau ikan yang paling berkesan Di tahun 2020 ini guys Kayak gitu Dan berkat cana pulcra ini juga gitu kan Gue bisa apa ya Bisa semangat Bisa Terus gitu kan Membuat video gitu kan Karena Jadi gue ada harapan gitu Video yang gue buat itu Viewsnya itu bisa naik gitu Bisa Tinggi kayak video-video cana pulcra Kayak gitu Karena video yang lain juga Bakal ngikutin sih Kalau gue liat ya Kayak gitu guys Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa like Share, comment Dan subscribe di channel ini Dan stay kapur di channel Kayak poin hewan Kayak poin hewan Kayak poin aja Bye-bye Sub indo by broth3rmax